Dushita Oke teman-teman So ya di video kita kali ini kita coba untuk bermain game baru ya Karena bosen STD mulu kan Walaupun gue masih gacha-gachain juga sih By the way gue baru dapet speed wagon dan Seperti yang juga kayaknya gue akan subatone Tapi gak tau kapan Gak tau kapan gue gak tau mau kapan mulai kayaknya teman-teman ya Mungkin akhir-akhir minggu aja kali ya Biar kalian besoknya tuh bisa libur gitu loh Gak terganggu gitu teman-teman ya Oke Ya untuk di video kita kali ini kita coba untuk main anime crossworld teman-teman ya Ini katanya banyak yang bilang ke gue Bang coba main ini bang Coba main ini bang Bagus bang Yaudah gue pengen coba juga sih teman-teman ya Ya kalau dari awal-awalnya aja sih udah keren menurut gue ya Dan kalau gue baca deskripsinya Bacaannya sih open world RPG teman-teman ya kan bisa baca nih ya Anime crossworld is an open world RPG Jadi ya ini harusnya RPG dan open world ya Ekspektasi gue mirip-mirip kayak legendary rhythm lah mungkin ya Dan katanya banyak karakter dari favorit-favorit anime yang kalian tau ya teman-teman Mungkin ada Naruto, ada One Piece gitu biasa teman-teman ya Oke kita coba aja start tuh Kita lihat bagaimana mainnya Oh oke ada check-in-check-in ya pak Check-in NG 125 AC Apaan tuh AC? Oke Awal-awal udah pake pedang gue ya teman-teman ya You must use your stance Eh Mencet Oh ini stance-nya kayak gini pak Oke Oke Combatnya Ya basic Sangat basic Ya ini basic banget sih Combatnya basic banget dan larinya pun What is this? Larnya begini what is this? Ya udah lah teman-teman ya Ya ini Ya ini gak tau sih bandit beater kayaknya sih ya Ini kayaknya bandit beater simulator cuman berkedoknya open world RPG Cuman gue gak tau juga Gak tau juga Kita jangan Jangan seujon dulu Jangan seujon gitu teman-teman ya Kita coba Ada sireng-sireng ya woy Ini kayak kayak ini kah Kayak apa Hero-hero destiny kah atau apa gitu Atau project hero Ada sireng-sireng kayak gini coba-coba kita ngomong ya Divit ya kan Ini Bandit beater simulator gitu kan istilahnya Kemana lagi target gue disitu Oke Kita coba liat dulu lah teman-teman ya Gue pengen tau gitu kan Oke Oh animasinya Wajir Animasinya boleh sih Animasinya oke lah ya Gak jek jek banget Gitu kan Woy Tenang gue bantuin Buset Buset Kuat banget anjir Ini serius level 1 suruh lawan ginian Anjir Liat gak What Ini serius level 1 Mesti ngelawan beginian Press the red button above and follow the gate on how to Oh udah Kita dapetin power dulu Oh ada powernya apa Aduh harusnya gue power dulu ya Oke Gak ada spesialnya nih gue nih Oke coba kita roll Dapet apa Kekuatan kita Oh ada Song Goku Ada Natsudra Ini lo Saitama Meliodas Oke Ini Oke Ya ini kurang lebih mirip-mirip kayak Project Hero Cuman Kekuatannya bukan kekuatan dari Boku no Hero doang temen-temen Ada banyak ya Ada Zoro bahkan tuh Ada Gonfrig Ada Song Goku Ada Saitama Yaudah kita roll Coba dapet apa Ini legendari kayaknya nih ya Yang 0,5 legendari ya Wow oke Skan Anjing Skanor Kaman masa Nani Wah gue gak terima nih Skanor dibilang Skanor dibilang Dibilang kaman tuh Gue gak terima Atau kenangan Skanor tuh harusnya paling atas Jer Gila lo ya Coba kita roll Dapet apa kita Dapet apa Aduh Izuku Midoriya gak tuh Gak mau Roll Let's go Sepersen dong Jiren Wow Gila Terus dapet 3% pak Oke acep dulu Acep 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 To fill up power slot Resetting power slot Cost seribu Apaan tuh Apaan tuh Reset Seribu cc Aduh gue gak tau lah Oke You have yet to bind skill Oke gue punya skill ya Press a key What key man I don't know Air Select a key to bind Ini kali Air Oke Skill apaan dah Gue gak punya skill apa Oh ini Jiren ya Power impact ya Oke 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 Wah ini keren sih Oke ini ada combo Kombo-kombo nya temen-temen Kalau kalian baca ya Tuh kan Ada combo 3 punch Punch 6 kick kayaknya ya Oke Ada stance Ada guard Ada lock on Oh ada lock on juga pak Bencet apa nih Semua anjir What the Nah oke Ini satu power impact Temen-temen Kita udah taruh ya Ini ada inventory Ada skill Ada stats Ada party Ada mapnya Wow ya Ini open world sih Open world sih Tapi ada astral store ya Imagine beli roll pak Beli roll Oh dia Sistemnya pinter pak Sistemnya gak langsung Kalian beli Berapa Berapa roll ya Kalian tuh mesti beli Currency nya dulu Pinter Pinter Smart 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 Dia beli cosmic coin Sama Beli astral coin Anjing mau beli astral coin Butuh cosmic coin Lucu banget loh Wah bener-bener Oke Ini pinter sekali sih Kok NPC nya berubah Kayaknya ini level 1 Kok jadi level 5 sekarang Ayo cobalah If it Saibaman Gitu temen-temen Kita coba oke Kita pake Skillnya Jiren Oke Gue kayak coba pake skillnya Gak bisa pak Skill in cooldown Anjir langsung mati pak Gila OP banget loh Orang-orang ini Entah orang-orang ini yang OP Apa emang gue Apa gue cupu ya Coba-coba Coba Oh itu kayak gitu temen-temen ya Wajib sakit banget Gila Sakit banget co Combatnya biasa aja sih Menurut gue Gimana sih pake skillnya Gak ngerti Gue anjir pake skillnya Sumpah Gue gak ngerti pake skillnya Gak bohong Pake skillnya Power impact pak Buat kick pencet apa ya Kick ya Katanya kan ada kombonya ya Gue gak ngerti Kombonya pak Mungkin kalau gue Kalau gue ngerti kombonya Bisa jago kali gue ya Mati loh Ih mati dong dia Oke Oke You must defeat 10 Saibaman The skill is in cooldown Oke Apa sih skillnya gimana sih Power impact Tuh disana temen-temen Cuman gue gak ngerti pakenya Tengah gak sih Gak ada animasinya apa-apa What Aneh banget anjir Join a party Wah ada unused point juga Oke Ini ada point-point kayak gini ya Kita naikin strength dulu Seperti biasa gitu kan Oh Ada rank-rank ya pak Ternyata pak Oke Gue kira cuman questnya doang Ada rank ya temen-temen Ternyata kita pun punya rank gitu kan Dodge incoming damage Instinct Wah instinct mantep nih kayaknya nih Naikin instinct Naikin Wah ada durish Ada awakening pak Oke ada focus juga Anjir Maximum health dulu lah ya Health dulu lah Health dulu Health dulu kita naikin Health mentok Baru abis itu kita naikin Focus deh Focus boleh deh Buat-buat skill ya Jadi skillnya Lebih cepet nge-charge Tuh kan Baca tuh ya Oke ini boleh sih Ini boleh sih Ini Bisa gak Skillnya yang bener gitu Skillnya Apa cuman skillnya gak jelas Sumpah Skillnya gak jelas Sumpah jiren Apa Gak ngerti Gue nge-kicknya Oh ini ada Oh ini combo pak Nih 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 Dia tuh Dia tuh ada kikinya sendiri guys Jadi ini Kita bisa Kita bisa assign sendiri gitu loh Nge-click M2 itu apa M2 tendang Oh oke Berarti 3 punch Atau Atau 1 punch Lalu 6 kick Kita coba 1 punch Lalu 6 kick 1 punch Aduh anjing 1 punch 6 kick Oke Oke Kayak gitu bisa temen-temen ya Oh ada combo-combo kayak gitu Oke 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 Siap 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 Dua level Wah anjir level 10 gak kuat lah bang Anjir yang bener aja bang Kita lawan saibaman dulu temen-temen ya Ini Gak-gak Gak susah banget sih sebenernya Cuman Liat tuh Ada orang-orang OP gitu anjir Coba 1 2 3 4 5 6 Oh tuh Kombo kayak gitu temen-temen ya Itu combo-nya tuh Jadi kalian Wah itu Nge-block pak Anjir tuh nge-block 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 apa sih OF kan 1 2 3 4 5 Kombo Power Kekuatan power Ih gak jelas anjir Sumpah ini power impact Gak ada Gak ada animasinya Atau gimana Gue gak ngerti anjir Yaudah lah ya Ini mesti naikin level level Apa 5 5 5 Anjir Sakit banget gila tuh Cok Sumpah ini Mampus loh Combatnya oke Oke sih Ih kenapa gue tuh barusan anjir Aduh ngebugnya anjir Ini gue nge-lock banget Gila Barat ping cuma 200 Ini gue yang nge-lock Perasaan ping gue bagus banget loh guys Ping gue 40 Cuma gue gak bisa mukul Enemy-nya gitu kan Kenapa deh ini What the fuck is happening man Gue bisa kena damage Tapi gue gak bisa ngedamage dia anjing Gue gak jelas banget sumpah Ini game what the heck man Lihat look 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 Gue bisa kena damage tapi gue gak bisa nyerang dia kan What Ya gue gak bisa mukul anjing Gue gak bisa Apa sih kok gue gak bisa mukul Ini ngebug Ngebug sih itu kayaknya gue ngebug ya Gue gak bisa mukul anjing gak jelas banget co Gak ngerti gue kenapa itu anjir Kenapa gue tiba-tiba gak bisa mukul anjir What is happening Kenapa gue gak bisa mukul gitu kan aneh banget Coba-coba ini bisa gak sekarang Wah Wah Ini kenapa anjing Oh ada pedangnya anjir ternyata Guys Ternyata ada pedangnya anjir Kenapa gue gak liat dari tadi ya Perasaan gak ada di inventory tadi Coba-coba gue cek Ada inventory ada pedang kak Oh iya ada pak Ada pedang Ada pedang oke guys Jadi ada pedangnya ya Coba-coba-coba Gue pengen coba lawan lagi Ini kenapa sih gue gak bisa nyerang Kenapa dah Oh ngebug Liat gak sih Liat gak Liat Gak bisa nyerang gue anjir Sih Ini ada kombonya padahal loh Oke nih ya gue udah Udah ini ya Udah reload temen-temen ya Mari kita Kita coba ambil Ambil questnya lagi nih Gue pake pedangnya by the way Pedang kayaknya lebih gampang temen-temen ya Pake tangan Susah anjir Ini apa sih ada beacon nearby Intrack with the beacon to unlock portion of the map Oh Beacon itu buat gak unlock map Oke oke Bentar gue coba mau quest dulu temen-temen Gue penasaran sumpah Oke Saibaman sama 6 saibamans Hah apa bedanya anjir 10 saibaman Divit 6 saibaman Apa bedanya co Gak ada bedanya anjir Ih gue masih gak bisa nyerang dong Gue masih gak bisa nyerang guys I don't know why Ini kayaknya Ini Wah Gue gak tau ini kenapa co Gue gak Liat gak sih kalian liat Kalian liat gak sih Gue gak bisa nyerang co Hmm Oke Oh Oh skillet kayak gitu pak Power impact ternyata ya Anjir ternyata dari tadi tuh gue ngebug Tau gak guys Dari tadi itu gue ngebug ternyata guys Makanya gue gak bisa nyerang gitu kan Ternyata gara-gara itu Coba kita Kita kali lagi nih saibaman lagi ya Kita coba power impact Ternyata ada animasinya pak Power impact pak Tadi pas kita nyoba gak ada Aji gejah sebat co Power impact Wah anjir Power impact Power impact Kok gue sih gak bisa nyerang sih Power impact Boom Untuk kayak gitu animasinya ya Oke sih Oke sih Keren sih Keren 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 Boleh lah ya Boleh lah ya Cuman Aduh gue gak ngerti ini Ini ngebug Atau apa Gue gak bisa nyerang Gue gak bisa ngapa-ngapain Aji gejah sebat Gue cuma bisa ngeskill doang co Aduh anjir sakit co Oke power impact Mampus Boom Oke Oke It's not bad It's not bad Bagus sih Bagus sih Yang gue liatnya tuh bagus ya Bentar Gue coba kelarin dulu questnya deh ya Oke ini Ternyata saibamannya berbeda Oh ini saibamannya pake pedang Bedanya apa nih Bedanya apa Oh yang ini pake Wah ini yang dajl Ini yang dajl Ini yang dajl Ini yang dajl Sumpah Oh ada dua saibaman yang berbeda Ternyata temen-temen ya Namanya sama-sama saibaman Tapi ternyata saibamannya berbeda Gitu kan Uy apa nih Ada gedung-gedung gini Oke What is this Quest kah Iya questnya Uy ada village nya juga pak Coba kita coba jalan-jalan dulu Temen-temen Penasaran gue sumpah Apa ini game Penasaran banget sumpah pak Oke Coba kesini Mari kita liat Ini gue gak tau Yang pedangnya gue gak bisa pake temen-temen Kalau kalian bisa pake Coba kalian komen di bawah aja Apa emang masih ngebug Atau apa Ini safe area sih Ini safe area temen-temen ya Oke Wah ini level 32 pak Wah ini yang max levelnya berapa ya Teratus kah Gak tau sih Gue gak tau temen-temen Gue belum join discord sama sekali Belum liat Apa ini namanya Belum ngeliat relo nya juga Jadi gue gak tau ini apa nih What is this man What is this Oh ini beacon Oh This is the beacon guys I think Iya kan ya Beacon is near Oh enggak apa nih Oh ada shop Ada travel guys What Oke ini shop buat apa Disini game ya anjir 300C Duit gue berapa ya Oke ada god core juga What the fuck is this Oh upgrade upgrade equipment pak Oh ini duit gue Nol ya temen-temen ya Gila liat nih Gue pukul Coba berkurang segitu anjir Tampal banget so Gila Oke Ini udah gak jelas Power impact Power impact Ya kita power impact terus Saya lah anjir Power impact gue sakit banget Gila Sumpah loh power impactnya Sakit banget anjir Coba gue penasaran sebut Dikit lagi Mancing dicidori sama dia What the fuck Dicidori Dia apa nih Sasuke Anjir Gila dari 3000 dia Badi pro nih anjir Orang pro itu temen-temen ya Oh ternyata Pake skillnya tuh Kalian gak perlu Gak perlu diinin pak Gak perlu Gak perlu apa Gak perlu kalian klik lagi ya Gukil tadi Cara pake skillnya tuh Kalian pencet nomor 1 ya Habis itu kalian klik lagi Ternyata gak Kalian satunya cukup tuh ya Tapi gue gak punya stamina Anjir Oh tuh kan bisa kan Tuh satu Pencet satu aja co Gak perlu diapain lagi Udah gitu kan Oke Ya ini gue perlu naikin stamina sih Bentar gue coba naikin stamina dulu Endusnya maksimum Ini stamina Gue butuh banget stamina co ya Gue sangat butuh stamina gitu kan Oke Ya ini Ya ini gak tau sih Gue belum mendalami gamenya temen-temen Kalau menurut gue sih Sampai sekarang sih masih kayak Apa ya Bandit beater simulator sih Menurut gue ya Untuk saat ini gitu kan Tapi not bad Not bad It's good It's a good game Gue gak bilang jelek ya Enggak Animasinya pun Ya Medioker lah Oke lah ya Kalian bisa liat nih Animasinya You need more stamina Imagine you need more stamina Udah anjir Ini kalau kena bahaya banget Sumpah temen-temen Ini kalau kalian lawan ini Hati-hati sumpah Terus ini Kenapa ya Menurut gue Combatnya rada Rada klangki banget Temen-temen Kalian bisa liat ya Animasinya oke sih Animasinya oke gitu Gak jelek sebenernya Cuman Liat gak sih Combatnya tuh Udah gitu Ini gue ngebak ya Gue gak bisa Ngemukul sampe sekarang Gue gak ngerti dah Liat gak sih Tuh liat Gue gak bisa ngepunch pak Kalau gue punch Itu gerdamage anjir Kalau gue kick Kalau gue kick Kick ada Kalau kick itu kan Klik kanan kan Itu ada Kalian liat nih ya Kalau gue klik kanan Ada aneh Tuh Kalau gue kick ada Padamage ya anjir Jadi Ini kayaknya M1 gue bermasalah Gue gak bisa nge-M1 dia Anjir Apa gimana dah Mati lu kenal lu anjing Oh dia gak bisa Kalau dia kayak gitu Kita gak bisa nge-skill pak Mati kah Mati kah Aduh anjing Gue gak bisa nge-skill pak Aduh Kenapa sih ini Gue gak bisa nge-skill Wah Gak bener Gak jelas Gak bisa nge-skill Gue gak tau kenapa co Kombo 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 Skill isin cooldown Apa kepake aja Kagak udah skill is cooldown Anjir Aduh 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 Mari kita coba Power impact Oh gak kena lagi dong anjing Oh Bener-bener Susah banget anjing Lihat gak sih Lawan NP susah banget pak Power impact Nah itu kayak gitu Gak jelas Kenapa ya Masih Masih rada kurang sih Menurut gue temen-temen ya Nih Tapi Tapi gue bisa lihat nih Potensinya bagus sebenernya Ini game nih Cuman Aduh Rada Kurang dipolis Kurang Unplayable lah Kalau gue bilang sekarang ya Rada susah pak Lihat Ya ininya bisa Skillnya bisa Cuman mukulnya Gue gak bisa mukul Segala macem Rada aneh kan Lihat baju pak Sedat Pride trooper Wih Bisa pake gak Equip Wih di Ada baju-bajunya juga Keren sih ya Ada Tuh tuh Gak bisa lihat gak sih Jadi ada 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 inventory-inventorinya juga Ada Mungkin ada weapon-weapon Legendary gitu Mungkin ya Soalnya kan D-rank kan Mungkin nanti ada Erang Ada X-rank Kalau gue nih Kekuatan gue sekarang E-rank nih Tuhan Jiren tuh E-rank nih Jiren bagus juga nih Anjir Gila ya tuh skill Pertamanya aja Lawan beginian Sakit banget pak Kalian bisa lihat gak Power impact Aduh Tuhan Skillnya gak jelas Sumpah gak bisa dipake Wajib sakit banget Cok Gila Power impact Power Apa Coba lihat orang Dateng ngati How How in the heck Jago banget Anjir dia Yaudahlah Oke temen-temen ya Kayaknya video kita cukup Sampai sini aja Gatau gue bakal lanjutin Apa enggak Kalau kalian pengen Gue lanjutin Kalian komennya Anjir Diapain Tombara Atau gila Kalian komen di bawahnya Apakah kalian pengen Gue lanjutin Apa enggak Kalau kalian pengen Nanti gue akan coba Untuk lanjutin Gue coba untuk green Mungkin gue akan coba Untuk live juga Karena disini Kayaknya gak bisa PvP Jadi aman harusnya ya Eh itu aja Untuk video kita kali ini Like jangan suka Dislike kalau kalian suka Subscribe jangan mau Gak usah subscribe Kita ketemu lagi Temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!